Saya mau bicara kepada saudara tentang murid-murid Yesus. Singus, silakan duduk. Terima kasih banyak. Saya harus pindah atau berubah. Saya harus berganti. Jadi murid-murid Kristus adalah orang-orang yang Yesus pilih. Mereka sama seperti kita hari ini. Juga di saat-saat di antara, di tengah-tengah. Kami selalu adalah kenaikan Yesus Kristus. Murid-muridnya mengatakan goodbye kepada Yesus. Dan minggu depan kita akan merayakan Pentecost, di mana roh kudus dicurahkan. Mereka juga ada di tengah-tengah atau di antara dua perayaan Kristen yang sangat penting. Tapi seberapa sulitnya untuk mereka. Tidak bersama-sama dengan Yesus lagi di bumi ini. Saya mau katakan seperti ini. Di mana di antara, banyak hal-hal yang baru terjadi di tengah-tengah tadi. Sebelum saya lanjutkan, saya minta saya untuk bacakan di Matthew 24, ayat 45, ayat 45-51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi sebenarnya ini adalah suatu ilustrasi Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus akan kembali Tapi tidak dikatakan dari awal kapan akan kembalinya. You see the Bible is clear. Yesus bukan hanya menjanjikan roh kudus saja. Tapi juga berjanji kalau akan kembali. Jadi ada saat-saat di tengah-tengah antara ini. Pertanyaannya bagaimana saudara menunggu di saat-saat antara dua ini tadi? You do what God says. You stay obedient. Saudara tetap taat. How hard must it have been for this man? Seberapa sulitnya untuk murid-murid Yesus? I mean It was easy for them Mudah untuk mereka They could say this They could say this Forget about this whole Christian stuff and all this Jesus Forget about it Lupakanlah dengan semua kekristenan dan Yesus dan sebagainya He is not here Kan dia tidak di sini You see some people they tell me You know they are unbelievers You know They say I will accept Christ Just before he comes back When I hear the trumpet Waktu saya dengar sangka kalah I was Jesus I give you my life Katakan Yesus aku berikan hidupku So I'm still safe Jadi saya masih tetap selamat No you're not Tidak saudara When the trumpet sound Waktu suara sangka kalah berbunyi Datangnya seperti pencuri di tengah malam You're too late Saudara sudah terlambat That's what the Bible means with If you're not a good servant Itu akitab katakan Kalau saudara bukan hamba yang baik You will go to a place What do we do with the teeth? Do you know that the Bible Talks about hell The same way as this? I pray that none of you Or none of us here Will go to hell But not to go to hell Untuk tidak masuk neraka Artinya harus menjadi hamba yang baik Even we don't see Jesus in the flesh Like the disciples Biarpun kita tidak melihat Yesus Dengan mata kepala kita sendiri We still have to obey and trust him And do what he says Tetap harus taat dan melakukan Apa yang Tuhan Yesus katakan Kita harus lakukan Look around Lihatlah ke sekelilingmu Time is changing fast Waktu begitu cepat berubah The things that the Bible calls The end time Yang Alkitab katakan tentang akhir jaman It's all happening Sudah terjadi Are you ready? Apa saudara siap? Don't answer me Jangan jawab saya Answer God Jawablah Tuhan Are you ready? Apa saudara siap? What do you do? I'm not here to make you afraid Saya tidak disini untuk membuat saudara takut Tapi saya ada disini untuk membuat saudara waspada Itu beda Beda ya dengan menakut-nakuti Atau membuat saudara waspada Beda banget Itu tugas saya pagi ini Bagaimana hubungan saudara dengan Yesus pagi ini? Saya diam sebentar Supaya orang bisa berpikir sebentar Kita lanjutkan Kita lihat murid-murid Yesus Murid-murid artinya adalah pengikut Kristus Artinya kita semua Murid-murid Yesus berada di bumi ini And they were the ones who needed to announce that Jesus was not dead and is not dead Dan mereka lah yang membuktikan kalau Yesus tidak mati Dia hidup Until today Sampai hari ini Now I want to say this I want to say this Murid-muridnya datang ke masa era yang baru Tidak pernah berjalan dengan iman Tanpa Yesus berdiri di samping mereka Oh yes They did miracles Science and wonders Yes they did Murid-muridnya melakukan mujizat Dan melakukan hal-hal yang luar biasa Itu mereka lakukan Dan mereka begitu Bersemangat melakukan mujizat itu Some of them run to Jesus They said Jesus The demons are listening to what we say Ada yang mengatakan Yesus Iblis-ibis pada mendengarkan kami Jesus said No, 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 no Don't be happy for that Be glad that your name is written in the book of life Sometimes we are more happy with the miracles Than the one who gives the miracles Uh-oh Is our name written in the book of life today? You see those who are Christian for a long time You remember those days that we heard This kind of preaching every single week About Jesus will come back And our name must be written in the book of life Untuk yang sudah lama menjadi orang Kristen Sudah tahu ya Yang sering dikotbahkan tentang ini Berminggu-minggu Kalau nama kita apa Nama kita tertulis dalam buku kehidupan Atau tidak Those messages Needs to be kotbah again Perlu dikotbahkan Perlu dikotbahkan kembali tahun 2023 ini I'm sorry I'm not a fancy preacher Maaf, saya bukan pengkotbah yang fancy I'm an old time preacher Saya lebih pengkotbah yang Yang lebih old school ya Lebih lama gitu ya Jaduh Saya lebih mau yang biarlah firman Tuhan yang berkata Are you ready for the coming of the Lord Jesus Christ Apa saudara siap untuk kedatangan Yesus Kristus Have you surrendered your life 100% kepada Dia Apa saudara sudah serahkan hidup saudara 100% kepada Tuhan Apa lebih penting dari Yesus Kristus Kondisi ibu atau bapak lebih penting dari Tuhan Enggak 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 What can save you Apa yang bisa menyelamatkanmu What can wash away your sins Apa yang bisa menyucikan dosa-dosamu Nothing but the blood of Jesus Christ Tidak ada hanya darah Yesus Kristus I got to continue Oke saya harus lanjutkan So the disciples Jadi murid-muridnya It was not easy for them Tidak mudah untuk mereka But what they knew was If Jesus said something It would happen Tapi yang mereka tahu Kalau Yesus mengatakan sesuatu Itu pasti terjadi Listen Jesus said Yesus katakan You can break down this temple Bisa menghancurkan baik Allah ini And I will build it up in three days And I will build it up in three days And the Bible says He was not talking about a gedung He was talking about his tubuh Kita katakan Yesus tidak bicara tentang gedung Tapi dia bicara tentang tubuhnya sendiri Baik Allah Kita harus kasih bukti ya sayang Ini istri saya ya Saya panggil dia sayang Soalnya istri saya Ya jangan khawatir Oke So John 2 verse 19 to 21 Tertulis di Yohannes 2 ayat 19 sampai 21 Jawab Yesus kepada mereka Rombak baik Allah ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau dapat membangun dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudnya dengan baik Allah Ialah tubuhnya sendiri Tuh kan Tubuhnya sendiri Ini buktinya Ya kan betul gak Amen So So watch this They knew That whatever Jesus said Would happen Did happen How about us Bagaimana dengan kita Do we still believe that Jesus Is a promise keeper Apa kita masih percaya Kalau Yesus yang pemegang janji Or are we disappointed in him Atau kita kecewa sama Tuhan Hmm I wrote here Just like the disciples Believed him We also need to believe him Sama seperti murid-muridnya Percaya sama Yesus Kita juga harus percaya Seperti itu If Jesus said I love you Aku mengasih him More than anything else Melebihi apapun Then it is so Dan pasti seperti itu If Jesus said Watch this You will live You're not gonna die Perhatikan saya Kalau Yesus katakan Kamu akan hidup dan tidak mati Then it is so Dan seperti itulah akan terjadi Activate your faith again It's no time to be What was the word I said Bukan kuku bim Suam-suam kuku Tidak ada waktu untuk suam-suam kuku Hati-hati You see The devil is not sitting still In a corner Waiting for you To be weak No He wants to attack you Every single day I've got shocking news for you You in your own strength You cannot win from the devil But in the strength of the Holy Spirit In the strength of Jesus Christ In the strength of God The I am that I am No demon in hell Or here on earth Atau di bumi ini Or in the heavenlies Atau di surga Can do you any harm Bisa melakukan saudara apapun Bisa menyerang Atau bisa menembus saudara If Jesus said that Kalau Yesus mengatakan seperti itu Then he did He said I give you authority Over snakes and scorpions Don't be afraid of the devil Jesus gave us the authority over them Jangan takut kepada si Iblis Tuhan Yesus yang memberikan kita Otoritas atas mereka If your child says Mama, mama, I see things in my room Mama, mama, there's roh-roh jahat Jangan takut Kalau ada anak-anak Saudara mungkin memanggil Mama, mama, ada roh jahat di kamar saya Jangan takut In the name of Jesus Dalam nama Yesus Ini bukan tempat buat kalian pergi Di dalam nama Yesus Dengan otoritas yang Tuhan berikan Jangan dengan nama ibu atau bapak sendiri Di dalam nama John pergi Dia akan ketawa You, you John, you siapa? Tapi kalau dia lihat Yesus di dalam Pak John Saya cuma kasih nama contoh ya Pak John contohnya Ini contoh ya Kalau Iblis melihat Yesus Di dalam Bapak ini Dan pasti dia akan pergi Kita lanjutkan kepada murid-muridnya lagi Kita harus mengerti Kalau Yesus melakukan mujizat Di sebelumnya Tunggu sebentar, saya mendapat sesuatu Ada seseorang di tempat ini You gave up Saudara menyerah Saya mau menyemangatkan Saudara pagi ini Lihatlah mujizat Saudara yang terakhir Tuhan lakukan Kalau Yesus melakukan mujizat Di masa lalu Dia akan melakukannya Lagi juga hari ini Dan Yesus akan terus melakukan mujizat Tapi kita yang harus percaya Juga di saat-saat kita menunggu Sangat spesialnya di saat-saat menunggu justru Oke, kita kembali ke murid-muridnya Saya hampir selesai Jadi murid-muridnya Yesus harus belajar Bagaimana menunggu Yesus Menunggu kembalinya Yesus ke bumi ini Dan tidak boleh takut dengan sesuatu yang baru Orang-orang ini berjalan bersama-sama dengan Yesus Mereka melihat Yesus melakukan begitu banyak hal Tidak mudah untuk sudah itu ditinggalkan sendirian Saya berbicara kepada orang-orang Tidak mudah untuk melalui badai dengan sendirian Tapi Yesus menjanjikan roh kudus Itu adalah roh kudus yang sama yang kita punya sampai hari ini Saudara tidak sendirian Tuhan ada bersamamu Tuhan ada bersamamu Saya berbicara kepada seseorang Saya melihat tisu-tisu diambil Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu atau menelantarkanmu Karena itu kenapa roh kudus dikirim Saudara tidak sendirian Tuhan akan bergerak Dia akan bergerak Dia akan bergerak dari Anda Oh mungkin itu kenapa Anda bersama-sama Mungkin ini kenapa Anda bersama-sama Karena Tuhan Keser semua orang yang bisa ganggu Rencana Tuhan Di dalam hidup ibu dan bapak Mungkin Tuhan justru sengaja menyingkirkan orang-orang Yang mungkin mengganggu kehidupan bapak dan ibukan itu Saudara merasa sendirian Jangan takut di antara dua yang akan terjadi di antara sesuatu Pintu di belakang memang sudah tutup Pintu di depan belum buka Tetap setia di tangan Tetap muji Puji Tuhan Tetap memuji Tuhan Menyembah Tuhan Setiap hari Jangan sampai iblis Curi Your praise and your worship No Jangan izinkan si iblis mencuri pujian penyembahan saudara It's the power that you need Don't stop praise and worshiping God Jangan berhenti memuji menyembah Tuhan Karena itu adalah kekuatan saudara Okay let's take a look one more time at the disciples One more time Because the disciples had to now Because Jesus was not with them on earth They had to put their faith in action Karena murid-murid Yesus Tidak bersama-sama lagi dengan Yesus di bumi Karena itu mereka harus mengaktifkan iman mereka Teori sudah selesai Less-less teori sudah Sekarang waktunya untuk praktekan Pelajaran teori sudah selesai Kita harus sekarang bagian prakteknya ya Mungkin juga ada di ruangan ini Mungkin sudah waktu untuk berhenti membaca Alkitab Mulailah untuk mempelajari Alkitab Dan lakukan Put your faith in action Harus mengaktifkan Jadi iman saudara itu harus diaktifkan dengan Melakukan sesuatu dengan aktif ya Jadi diaktifkan Bukan hanya teori saja And stay active While you're waiting on that What God has for you Stay active Dan tetaplah aktif Saat menunggu apa yang Tuhan punya untuk saudara Kita gak boleh duduk diem Gak lakukan apapun Soalnya Tuhan udah janjikan Pastor Saya tunggu aja Gak bisa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Harus melakukan apa Namanya Amanat Amanat Agung Agung ya Amanat agung Amanat agung Amanat agung bukan buat disciple-disciple Buat kita juga sih Jangan nunggu dan pasif Harus aktif If there is somebody sick Contohnya ada orang yang sakit Doa Doakan 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 Tapi Pastor saya bukan pendeta Dimana ada tulis itu buat pendeta doang Gak ada Tapi ada tertulis Buat anak-anak Tuhan Yang percaya Kita harus berhenti pasif Pasif Kita harus berhenti pasif Kita harus aktif untuk Tuhan Memuliakan namanya Lewat setiap kesaksian Mujizat demi mujizat Terobosan demi terobosan Meninggikan nama Tuhan melalui mujizat Mujizat yang terjadi Minta maaf Nama dia Amen Nah the disciples had to learn this And activate this And we have to do this in 2023 as well Menurut-menurut Yesus juga harus melakukannya Dan kita juga harus melakukannya tahun 2023 ini You see I want you to realize And I ask the praise and worship team To come to the front Praise and worship team Praise and worship team come please And by the way Remember They didn't have the Holy Spirit While they were waiting Saya udah bilang ya berapa kali Tadi sudah saya katakan Saat murid-murid Yesus menunggu Itu roh kudus belum dicurahkan Belum dikirim But we have the Holy Spirit already Tapi kita sudah mempunyai roh kudus itu So Jesus said The works that I did You can do and bigger than What I just said Tadi sudah saya katakan Yesus katakan Aku melakukan mujizat Engkau juga bisa melakukan mujizat Lebih besar dari itu Melalui roh kudus Activate Aktifkan saudara Bangkit lagi Amen Tapi pastor saya lagi tunggu Boleh But while you're waiting Be active Be a good servant Saat saudara menunggu Jadilah aktif Dan jadilah hamba yang baik So don't be afraid I repeat a few things Then I'm gonna pray So don't be afraid Of the new That God gives to you Jangan takut tentang Sesuatu yang baru Yang Tuhan berikan Kepada saudara Maybe you have a new baby First born Contohnya Mungkin saudara punya Bayi pertama Your life changed Keadaan saudara berubah That's a new life Itu adalah kehidupan yang baru You are married Contohnya Sotosodara menikah New life Hidupan yang baru You get a new Offer at the A different place A different office Mungkin kota yang lain Atau negara yang lain Ya You dapat promosi Ya kerja di tempat lain Ya awal yang baru Awal yang baru A new season is not easy Masa yang baru Tidak pernah mudah But not easy Doesn't mean give up Even though it's not easy It's still possible God gives us the strength Tuhan memberikan kita Kekuatan And the wisdom Dan hikmat To be functional In the new Untuk bisa berfungsi Di sesuatu yang baru Diberikan Tuhan tadi Okay Wait on Jesus Actively Yang tadi ya Yang tadi saya katakan Sambil kita menunggu Yesus Kita harus aktif And realize That the Holy Spirit Dan menyadari Kalau roh kudus Never sleeps Tidak pernah tidur Pastor why is that so important Kenapa pastor begitu penting Let me tell you why Saya katakan kenapa Because the moment That we are asleep Karena saatnya Waktu kita tidur The Holy Spirit Still intercesses for us Roh kudus Mendoakan kita Bukankah saudara Mau lebih aktif lagi Untuk Yesus By the way Saya lihat di ruangan ini Tapi di rumah Saya lihat yang di ruangan ini Bagaimana yang di rumah-rumah Don't you want to be More active for Jesus Apa saudara Mau lebih aktif lagi Untuk Yesus I'm going to ask you To go in E Jesus we call upon you Right now Yesus kami memanggilmu Sekarang Yesus Yesus Even though we don't see you In the flesh We know that you are with us Bermuda kami tidak melihatmu Dengan mata kepala natural kami Tuhan Tapi kami tahu Engkau bersama kami We want to give our best To you Jesus Kami memberikan yang terbaik Kepadamu Yesus While we are waiting On the next miracle We want to give our best To you Lord Dimana saat kami menunggu Mujisat yang berikutnya Tuhan kami memberikan yang terbaik Kepadamu Engkau lah kekuatanku Engkau lah kemulihanku Engkau lah salah Mari kita bangkit berdiri Kami worshiping Engkau bermata yang indah Takkan pernah ku lepaskan Engkau lah salah Yesus Yesus Dompah alam Mulya namamu Oh Yesus Dompah alam Mulya namamu Engkau lah Engkau lah kekuatanku Engkau lah kekuatanku Engkau lah segalanya Engkau lah kekuatanku 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Lord, we call upon your name, Jesus Tuhan aku memanggil namamu, Jesus Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tuhan bersamamu tidak melawan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya